Nasib naas dialami seorang guru honorer di Semarang, Jawa Tengah yang terjerat teror pinjaman online. Uang 3,7 juta rupiah yang dipinjamnya berbunga dan membengkak menjadi 206 juta rupiah. Tak kuat relit utang pinjaman online, Afifah Mufrihati seorang guru honorer di Semarang, Jawa Tengah akhirnya menempuh jalur hukum. Afifah mengaku tak kuat dengan teror yang diterimanya lewat pesan singkat dan di media sosial dari para penagih hutang. Kasus ini bermula saat Afifah mengajukan pinjaman 5 juta rupiah kepada sebuah akun pinjaman online. Selang beberapa hari pinjaman tersebut langsung cair, namun hanya berjumlah 3,7 juta rupiah dengan tempo pengembalian 5 hari. Singkat cerita karena tak mampu membayar Afifah meminjam uang lagi ke akun pinjaman online lainnya. Tak terasa mengepinjaman membengkak hingga menjadi total 206 juta rupiah. Dengan perjanjian harus ada akat, dan akat itu paling tidak dituangkan dalam bentuk agrimen atau surat perjanjian. Baik itu bisa bersifat langsung, otentik, dibawah tangan maupun secara elektronik misalnya. Tetapi melihat caranya ini kan kemudian tidak memunisarat itu. Sepanjang yang diketah Ibu Arifah tidak pernah kemudian menandatangani agrimen atau surat perjanjian apapun. Sehingga kalau kemudian disebut dengan pinjam-meminjam atau perjanjian tentu saja. Kasus dugaan tindak pidana dalam pinjaman online ini kini tengah ditangani petugas Direkturat Reserse Kriminal Khusus Polda, Jawa Tengah. Dari Semarang, Jawa Tengah, Lurisa Lulu, Ainyus melaporkan. Dan pemirsa untuk mengetahui bagaimana pinjaman online kembali menjerat seorang guru di Semarang, Jawa Tengah bergabung bersama kami guru yang menjadi korban pinjaman online ada Bu Aviva Muflihati. Selamat sore Bu Aviva, sebenarnya 206 juta yang Anda harus bayarkan untuk pinjaman berapa lama Bu Aviva? Iya, selamat sore Mas. Pinjaman 3,7 juta itu hanya untuk tenor 7 hari Mas, yang mana 5 hari itu kami sudah ditagi oleh dep kolektor untuk segera melunasi pada hari itu juga. Untuk dari 3,5 juta. Baik, Ibu Aviva dari 3,7 juta bisa membengkak jadi 206 juta itu berapa lama jangka waktunya Ibu? Itu mulai dari 20 Maret 2021 hingga kemarin 27 Mei 2021, tepatnya kurang lebih 67 hari Pak. 67 hari berbunganya dari 3,7 jadi 206. Iya. Ini dari satu aplikasi pinjaman online saja atau lebih dari satu Bu? Itu dari satu aplikasi induknya, tapi ternyata di dalamnya itu masih banyak suatu-suatu aplikasi yang lain Pak. Baik, jadi 3,7 itu untuk jangka waktu 7 hari ya Ibu ya? Iya. Harus dibayarkan dalam waktu 7 hari. Untuk rincian bunganya setelah 7 hari itu disebutkan tidak Ibu di dalam kontraknya? Berapa persen perharinya? Oke, di dalam aplikasi tepatnya Pohon Uangku beserta subjajarannya itu ketika kita membuka aplikasi itu disitu disebutkan kalau platformnya itu 5 juta dengan 1091 hari atau 3 bulan dan dengan bunga 0,04 persen perharinya Mbak. Iya, jadi seperti ini. Oke, kurang terlihat mungkin Ibu Afifah bisa dijelaskan saja secara lisan kepada kami. Iya, jadi di dalam aplikasi ini itu tenornya itu terperang itu 91 hari Mbak. Dengan platformnya itu 5 juta dan dengan bunganya itu 0,04 persen perhari. Baik, jadi setelah tadi untuk tenor 7 hari itu berarti setelah itu bunganya naik? Bunganya itu enggak naik. Hanya saja dari pertama kali saya meminjam dari induk aplikasi Pohon Uangku tadi yang di dalamnya masih banyak subaplikasi yang lain. Yang awalnya itu saya mencekulis tiga subaplikasi itu Mbak dengan nilai 5.500 itu tadi. Nah, saya memenuhi masih itu, itu hanya memiliki saldo direkening itu 3.740 yang mana itu saya dapatkan dari tiga aplikasi itu tadi. Oke, Bu Afifah sebelum Anda melakukan peminjaman, Bu Afifah tahukah aturan-aturan dari pinjaman online ini? Kemudian sebenarnya Bu Afifah sudah banyak sekali kasus-kasus tunggakan yang menjadi sangat besar. Apakah Anda tahu kejadian seperti itu memang menjadi ancaman? Iya, saya memang tahu kalau memang pinjam-pinjam via online seperti ini itu memang nanti ujungnya itu akan terjadi ancaman. Namun di kala itu, pada tanggal 20 Maret itu tepatnya itu memang kondisi kami itu memang benar-benar sangat mendesak yang mana kebutuhan anak saya entah susu maupun dia pers itu memang harus terus berjalan, Mas. Jadi, situasinya memang harus memaksa saya gimana caranya saya harus mendapatkan uang pinjaman itu di saat itu juga, gitu. Oke, Ibu Afifah Anda menyebutkan tadi menerima berbagai macam teror dari SMS maupun dari media sosial. Teror seperti apa yang Anda terima, Ibu Afifah? Teror yang kami terima itu contohnya, oke, ada yang seperti ini Mbak, yang mana di dalamnya itu saya itu dikatakan sebagai, mohon maaf, lontek atau mungkin dengan kata lain pelacur atau maling uang atau burunan dan sebagainya itu. Baik, Ibu Afifah pinjaman Ibu sendiri berjumlah 5 juta ya Ibu ya? Iya. Sejauh ini sudah berapa yang Ibu bayarkan hingga bisa bengkak jadi 206, apakah sudah ada pembayaran berjalan dan lain sebagainya Ibu Afifah? Yang sudah saya bayarkan itu sekitar 158 juta Mbak. 158 juta sudah Anda bayarkan? Iya, dan itu sudah campur dengan uang milik saya sendiri tanpa ada campur tangan dari transaksi di online itu. Berarti masih ada ratusan juta, hampir ratusan juta yang belum Anda bayarkan. Nah, sepengetahuan Anda ratusan juta yang masih belum Anda bayarkan ini apakah masih akan berbunga terus, Bu Afifah? Yang belum saya bayarkan itu sekitar 48 juta, Mas. Oke, 40-an juta itu masih akan berbunga terus, Bu Afifah? Kalau untuk berbunga terus itu pasti berbunga terus, oh iya, memiliki denda. Di denda? Iya. Baik, baik. Terima kasih Ibu Afifah Muflihati. Semoga masalah ini bisa selesai di jalur hukum dan buat pinjaman-pinjaman online yang ini sebenarnya tidak terverifikasi oleh OJK ya, Bu? Iya, betul. Baik. Dikatakan ini ilegal. Iya, baik. Mungkin bagi OJK juga lebih ketat lagi menyeleksi pinjaman-pinjaman online agar tidak merugikan masyarakat. Terima kasih Ibu Afifah telah bergabung bersama kami di Anyu Sore.